PT Toyota Motor Mendevectoring Indonesia serahkan bantuan donasi COVID-19 kepada pemerintah Kabupaten Karawang selasa 9 Juni 2020. Bantuan tersebut berupa 2 unit mobil Toyota Kijang Inopa, 3.000 at pelindung diri atau APD, dan 9,5 ton beras. Bantuan tersebut bertujuan untuk memperlancar kerja tim gugus tugas penanganan COVID-19. Terbagi di Jakarta, kemudian Bekasi, Kabupaten, Bekasi, Kota, Karawang, PMI, dan PMI. Dan Depkes juga ya, totalnya untuk kena unit yang sejenis itu 17. Masih ada produk yang, kalau depannya masih ada produk? Ini kan khusus untuk CSR, jadi memang kita ngedesain. Tapi yang mengerjakan adalah, biasanya kan kalau yang high-age, yang jadi banyak dipakai itu adalah dari teman-teman dari Sugiti. Nah, yang mengerjakan konversi ini juga Sugiti, jadi standar yang sama. Yang spesialnya apa itu? Apa? Yang mobil ini yang spesialnya. Ya, ini alat-alat dini ini, ada yang untuk alat-alat bantunya ini, yang link langsung juga dengan COVID-19. Disesuaikan standar kesehatan. Ya, itu kan COVID-19 ini kan situasi seluruh dunia, jadi saya kira sekarang udah mulai relaksasi istilahnya seluruh dunia, pelan-pelan. Ya, kita harapkan secepatnya bisa recovery. Definisinya sih sebenarnya yang kan tergantung pembeli, customer. Customer-nya lagi mikirnya COVID-19 ya otomatis mereka nahan. Tapi nanti harapan kita sebenarnya kendaraan dampak ini kan kebutuhan. Ya, kita ikuti juga ke remunasi dari pemerintah, kemudian di sales kita. Itu kan nggak bisa jual, ikut-utup. Ya, jadi otomatis ya kita harus untung gitu. Kita berhentikan, jadi semuanya serentak selama PSBB yang kita ikutin standar protokol untuk yang ekspor, mengunjung juga kinerja ekonomi dengan standar protokol yang unit-unit yang ekspor masih kita lanjutkan. Masih produksi, tapi terbatas. Tidak hanya di Kabupaten Karawang, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pun turut membagikan 17 unit mobil yang diseluruhkan untuk wilayah Jakarta, Bekasi, PMI, dan Datkes. Bantuan ubat tersebut didesain sesuai dengan standar COVID-19 yang nantinya dipergunakan untuk mobilisasi arat pindung diri atau APD dan kegiatan operasional lainnya. Bantuan diterima langsung oleh Bupati Karawang, Dr. Selika Nurhadiana. Media Suruni di Desiriana melaporkan. Bukati Karawang